Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terutama yang dekat kamera yang paling tinggi Cuma panasnya sih masih oke ya Buat gue masih bisa dimainin Yuk lanjut! Gue juga sempet battle terakhir di menit ke-30an Dan sejauh ini masih lancar juga Panasnya tentu masih tetap ada Dan kalau kalian lihat Hampir gak ada frame drop ya Sepertinya sukses nih jalanin Genshin Impact disini Tuh Proyok aja terus Kalau itu bisa membuatmu Senang Untuk suhunya masih sama Di sekitaran 38-42 derajat Selama main 30 menitan Baterai berkurang 13% Lanjut kita ke PUBG Sebelumnya gue dinginin dulu HP-nya sampai sekitar ada di 29 derajat Dan untuk settingannya Dapat HDR Extreme Habis itu ada Ultra HD Ultra Dan Smooth Extreme Disini gak ada 90 fps ya Dan kalau kalian lihat Di kiri atas app-nya Cuma support sampai 60 fps aja Langsung aja kita main Dengan settingan HDR Extreme Aman Lancar Gak berasa ada frame drop Waktu main guys Setelah main sekitar setengah jam Habis 10% Kira-kira Anget aja ya Suhunya Gak terlalu panas juga kok Ada di 36 derajat Dan 40 derajat Kalau di sekitaran kameranya Habis itu gue pengen coba Ultra HD Ultra Dan lihat gimana Performancenya Oh sama sih Lancar-lancar aja mainnya guys Dan sekitar 25 menit Baterai berkurang 8% Untuk suhu mirip-mirip Tapi ya yang jelas Gak sepanas pas main Genshin Impact THD sih Game selanjutnya Ada Call of Duty Disini dia ada settingan Very high Very high Terus high Untuk grafik Dan max Buat frame rate-nya Dan cus Gue main dengan settingan High max Dan 120Hz-nya Juga aktif Di apps ini ya Gimana dengan mainnya Lancar jaya guys Gak ketemu frame drop Juga disini Canggih juga sih Si Snapdragon 888 ini Dan untuk panasnya Juga anget-anget aja Di sekitaran 36 derajat Gue main sekitar 20 menitan Dan berkurang Sekitar 8%an Untuk baterainya Lanjutnya game Yang entah kenapa Banyak yang bully ya guys Serius gue kagak tau Gue nanya nih Kasih tau ya Gue kenapa Dan layarnya baru support 60Hz Untuk free fire ini guys Untuk settingan Gue set ultra Very bright Sama high Ini pertama kalinya ya Gue main free fire Dan baru tau Kalau kursornya itu Bisa lengket gitu ya Sama musuhnya Jadi lebih gampang gitu Nembaknya 15 menitan berlalu Dan baterai berkurang 5% Untuk suhunya Gak terlalu anget malah Lebih mending dari PUBG dan COD Suhu di sekitar 33 derajat Sudah cukup Tembak-tembakannya Lanjut kita main Ke Mobile Legends Disini untuk settingan HD mode Dan HFR mode Itu on Dan grafik Mentok di high Untuk refresh rate-nya itu Ada di 60Hz Dan mainnya Sama guys Lancar jaya juga nih Dan kalian lihat Gue bisa dapet Triple kills disini Walaupun musuhnya Mungkin lebih cupu dari gue Hah Masih menang Kaki banget Suhunya di bawah anget ya Mirip kayak FF tadi Di 33 derajat Gue main 1 game Sekitar 10 menitan Dan baterai berkurang 3% Cukup oke sih ini Untuk Wild Rift ini Apps-nya dapet 120Hz Dengan settingan Grafik Ultra High Definition Kalau dilihat Settingannya high semua Dan 60fps-nya on Dan ini dia Cuplikan kecupuan gue Main LOL Playtime open In and out Lane Mantap Tikat Asal pencet aja Semua jurus-jurus Disajar Gak tau Dapet apa enggak Gue main 1 game Sekitar 20 menit Baterai habis 6% Suhunya Anget dikit doang sih Jadi aman Untuk EUV ini 120Hz-nya juga Nyala di Mi 11 guys Untuk settingannya Gue cek Kayaknya gak banyak ya Cuman gue liat Ada High Frame Rate Mode Yang gue nyalain udah Selama main Aman-aman aja Gak ada frame drop Malah gue coba Gue main 1 game juga disini Hampir 15 menit Dan baterainya berkurang 4% saja Suhunya sama Kayak White Rift Anget dikit doang kok Dan sorry nih Waktu itu gue lupa ukur suhunya Udah ngantuk Habis itu Sepertinya gue butuh Memejamkan mata sejenak Karena udah sepet banget Dan udah jam 5 pagi juga Dan lanjut Jam setengah 12 siang Baterai berkurang Cuman 3% nih Jadi dia itu Idle sekitar 6 jam Dari jam 5 pagi Sampai jam setengah 12 siang dah Lumayan loh Cuman 3% doang Berkurangnya Untuk Asphalt Game ini Cuman dapet 60Hz Dan settingannya Gue pake High quality Selama main Gak ada hambatan Dan kalian lihat Grafiknya Keren Ditambah sama detail-detail Dari pecahan kaca Cipratan api juga Mantap Gue main sekitar 2-3 game Sekitar 10 menitan Dan baterainya berkurang 3% aja Suhunya sih Anget di sekitar 34 derajat Habis itu banyak juga Yang request Game live after Yang mana ini udah 120Hz juga ya Udah disupport Dan untuk settingannya itu Mentok Disini gue pilih yang Movie graphics Semuanya ultra Dengan fps standar Dan depth of field on Dan gue baru main Sekitar 4 menit Sebenernya belum ngapa-ngapain kok Baru jalan-jalan doang Sama ngomong sama orang-orang Tapi baterainya itu Udah habis 3% Dan paling parahnya lagi Ini hapenya panas banget Serius Super panas Hampir sentuh 50 derajat celsius Di deket bagian kamera situ Dan di badannya itu 40 derajat sendiri Seriusan gue gak berani lanjut nih Dan langsung aja Gue balikin resolusinya ke smooth Tapi masih tetep fps-nya yang standar Gue ngeri aja Ini hapen nanti meleleh Gimana guys Bisa sedih gue Atau kok misalnya Gue posting di sosmed Langsung auto terkenal gue Mi 11 meleleh Mungkin gak ya Dan setelah lanjut Gue main sekitar 10 menitan Suhunya udah mulai turun ya Udah mulai tenang nih gue Wah udah kayak bapak-bapak Yang khawatir anaknya demam nih Setelah lanjut Main sekitar 20 menitan Setelah ganti grafiknya tadi Baterainya berkurang 8% Dengan suhu yang anget aja Selama main pun aman ya guys Gak ada lag Intinya lancar lah Game yang terakhir nih Kita main bola dulu ya Yaitu PES 2021 Nah dia itu support 60Hz Dengan settingan grafik high Dan frame rate-nya 60fps Jadi entah guanya yang jago Atau emang gamenya yang mulus lancar jaya Atau musuhnya yang cupu banget Jadi gue bisa bantai 10-0 nih Lawan klub yang antah berantah Gak ketemu frame drop sama sekali Dan stabil terus sampai akhir match Berikut cuplikan pembantaian gue Wah ha 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 Yes Crop Boom 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 Up Mantap Iya Satu match itu gue main sekitar 10 menitan Baterai habis 4% Dengan suhu anget sekitar 36 derajat Sebenernya terakhir gue udah siapin satu game lagi Namanya Dead Trigger 2 Tapi entah kenapa pas gue coba Kayak error gitu ya Ada tulisan Please update your application with a new version Padahal gue buka Google Play Store-nya Gak bisa di update nih Dan lucunya lagi Sebelumnya gue sempet mainin loh Kalian bisa cek di video baterai tes gue disana Akhir kata Hampir semua game ini bisa dilibas ya Sama si Mi 11-nya ya guys Keren banget Dan selama gue main Hampir jarang ya ketemu frame drop Seperti yang kasihan bias Seperti yang kalian bisa lihat sendiri tuh Cuman emang pas yang di game live after itu Panasnya sih udah over banget ya Sampai gue gak berani lanjutin lagi Untuk settingan itu Sebenernya ada satu game lagi yang pengen gue coba Yaitu Minecraft ya Yang ngeledakin banyak TNT itu loh Cuman pertama itu gue belum pernah main Minecraft sebelumnya Dan sepertinya butuh waktu ya buat prepare itu Jadi nanti gue update lagi ya Kalau emang gue udah coba Yowes kalian bantu like dan share video ini Semoga videonya bisa kasih kalian gambaran Tentang gimana sih rasanya nge-game di Mi 11 ini ya Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye